Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Yang dilakukan Yang ada dalam hati kita Kemudian di ucapkan dengan lisan Dan dengan perbuatan Jadi cinta itu tidak hanya sekedar Aku mencintaimu Seribu kali ya, gak ada yang percaya Kita kan butuh di ucapkan dengan lisan Dan dengan perbuatan itu Menyatakan bahwa dia itu mencintai Baik terus Kaitannya dengan membangun Keluarga yang islami ini bagaimana Bu? Jadi Allah itu kan menciptakan dunia Dan seistinya karena cinta Karena Rahman, Rahim, Allah Maka semua ini ada Termasuk Allah menciptakan adil dan hawa Itu juga karena cinta Lalu ketika manusia Perempuan yang laki-laki menikah Pasti dia juga harus dasarnya atas cinta Jadi keluarga islami itu Pertama ya harus dengan Rahman, Rahim Dengan kasih dan sayang Tanpa ada kasih dan sayang Maka dia belum Melalui satu syarat Dalam sebuah keluarga yang islami Jadi satu adanya rasa Cinta, kasih dan sayang tadi Lalu yang kedua adalah Tadi itu Mencintanya harus Ya hatinya cinta Dinyatakan dengan lisan Jadi jangan kalau Suaminya cinta itu Cuma diem Saja gak pernah bilang Aku sayang padamu Sama istrinya Gak pernah jarang-jarang Cuek gitu kan Atau sebaliknya Jadi harus diinyatakan Bukan lisan Karena itu akan Menguatkan rasa tadi Dan juga merawat Lalu yang ketiga Yang pasti adalah Dengan perbuatan Dengan perbuatan yang memang Wujud dari rasa cinta Dan kasih sayang tersebut Jika ada orang yang mengatakan Aku mencintaimu Tetapi kok Perlakunya Dia kasar Atau mungkin Karena saking cintanya Dia posesif Sehingga dia Melukai Atau menyakiti Nah itu kan Apa Jauh dari Rahman, Rahimnya Allah Karena itu Disini harus Berpijak pada Cinta Allah Seperti apa Kepada Hamba-hambanya Begitu juga Manusia ini Gak harus saling mencintai Kita harus Meniru Atau Mengikuti Rahman, Rahimnya Allah itu Tidak Apa ya Allah itu kan Maha pengampun Maha pemaaf Manusia Kenapa dia tidak Memaafkan Ketika pasangannya Mungkin dia ada Ras Kurang Ada salah Dia langsung Marah Atau mungkin dia menyakiti Atau dia tidak terima Dan berlaku yang Tidak sesuai Dengan cinta Tadi itu Harusnya kalau Mencintai Ya Dia harus Memaafkan Dia harus Kalau Tuhan kan Allah kan Mengampuni ya Harusnya juga harus Saling Memang Mengampuni gitu kan Karena kalau Sudah cinta itu Tidak ada pamri Sebenarnya Tapi umumnya Manusia itu kan Kalau Apa ya Aku mencintai Karena kau Mencintai Kalau enggak Enggak mau Mencintai Sering Seperti itu Ataupun Memaksakan Jadi Kamu harus Mencintai saya Seperti saya Mencintai Mungkin begitu Padahal Harusnya Dalam keluarga Islam itu Mencintai itu Karena Allah Dan saling Mencinta juga Karena Allah Kalau saling Mencinta karena Allah Maka Insya Allah Abadi Tidak Naik turun Tidak Jalan dan pergi Gitu kan Karena manusia Itu kan Karena mencintainya Karena manusia Kalau Manusia yang Pasangannya Tidak mencintai Dia menjadi Hilang kitanya Atau mungkin Apa namanya Dia berubah Nah ini yang Perlu Disaratkan Dalam diri Ketika Sebelum Ijab Kobul Harus sama-sama Saling bertanya Kenapa Engkau mencintai Karena Allah Atau karena apa Kalau karena aku Baik Mungkin aku Satu kali Tidak baik Kalau kamu menerimaku Gitu kan Kalau aku Mungkin Tampan gitu kan Nah laki-lakinya Mungkin ganteng Kalau suatu saat Tidak ganteng lagi Apakah Mencintaiku Gitu kan Atau karena Pekerjaannya Atau mungkin Hartanya Atau apa Kan bisa hilang Tapi kalau karena Allah Itu Akan terus Gitu kan Terus Selamanya Dan harus saling Tidak boleh salah satu Iya Karena kalau Salah satu akan Nanti ada yang tersakiti Disitu Nah ini memang Sebelum ijab Kobul Itu harus Jangan hanya Peduli dengan Aku mencintainmu Dia mencintaiku Sama-sama mencintai Tapi karena makhluk ya Karena Hanya karena manusia Terus dia menikah Pasti nanti akan Banyak masalah Tetapi kalau Aku mencintai Karena Allah Dan kau pun begitu Terus dipastikan Iya Hingga saling mencintai Karena Allah Dan Allah akan mencintai Karena mereka Saling mencintai Karena Allah Kan begitu Berarti itu Erat kaitannya Dengan niatnya Juga Betul Betul Sekali Jadi memang Niat itu kan Sesuatu yang Tekat hati ya Juga sama Harus dilakukan kan Kalau belum lakukan Belum memang niat Cuma Aku niat mau ke Malang Misalkan Tapi tetap disini ya Cuma belum niat itu kan Kalau dia Aku berniat Dan dia berangkat Itulah niat Seperti itu Karena hanya Hanya ketika menikah Aku mau niat Menikahimu Mana buktinya Kan Tapi niat itu harus Aku tunjukkan Memang aku itu Berniat itu betul Bahwa aku memang Hatiku iya Juga aku menjalankan Nah niat itu Seperti dalam hadis ya Bahkan Inamal Amal Biniat Semua Tengah Niatnya Banyak Orang Pasangan Yang menikah Niatnya Salah Iya kan Tapi niatnya Karena apa Mungkin Karena Allah itu Kayak terlalu bias ya Orang mungkin Terlalu Gimana ya Karena Allah itu Jadi intinya Niatnya Itu harus Yang utama adalah Sebagai seorang muslim ya Karena ibadah Ibadah Karena ibadah Dan ibadah itu kan Sebenarnya kan pengabdian Pengabdian Kepada Allah Seperti kalau Yang lagi mondok Atau pernah mondok Di pesantren Itu kan diajari sama Pak Iyai Itu kan untuk mengabdi Gitu kan Hidmat Kepada Iyai Bunyai Atau kepada Ustazah Itu adalah salah satu Cara belajar Untuk Mengabdi kepada Allah Seperti apa Kalau kepada guru kita saja Ya kita tetap berkhidmat Kok kepada Allah Kita gak berkhidmat Kok kita sholatnya kok Asal-asalan Kok kita pakai Kalau sholat pakai bajunya kok Asal-asalan gitu kan Kalau kita Berkhidmat sama Allah kok Masih berhitung Kok Allah gak Mengelola doakan kemarin Ya ah jadi males Gitu kan ya Sama dengan ketika istri Kepada suami juga begitu Pengabdian Dan ini mengabdi Yang disitu Juga melayani Gitu kan Berkhidmat tadi itu Dengan rasa cinta Kalau cinta Kalau cinta kan tidak ada yang berat Pengorban itu Ada terasa Kalau dia Tidak ada cinta Tapi kalau cinta Tidak ada pengorbanan Seperti Kisah Nabi Ibrahim ya Ketika menyembelih Putranya Kan memang itu Kurban ya Ada yang kurban Berkorban Tetapi Secara Apa Diri Seorang Kasih Allah Seorang Nabi Itu Ini memang cinta Kepada Allah Kok tidak ada yang berat Tapi aku malah bahagia Dengan sebuah pengorbanan itu Seperti seorang ibu Kepada anaknya Ketika dia itu Melahirkan dengan susah payah Tengah malam bangun Menyusui Mungkin Apa Setelah dia Sampai dewasa Ibu ini selalu Merawat anaknya Dia gak pernah Pamri Gak pernah Berkeluh kesah Dia bahagia Ketika anak ini Dulu gak bisa Jangan bisa Jalan Alhamdulillah Senang sekali Yang melihat anak itu Jalan Ibu gak pernah Berhitung nanti kamu Nak Tak besarkan Agar besar nanti Harus dibalas Tidak ada sama sekali Yang mungkin Anak itu bahagia Anak itu Sukses itu Sudah sangat bahagia Tidak perlu Ibunya itu Dikasih sesuatu Nah Itu Itu adalah Contoh Bahwa Kalau cinta Tidak ada Tidak ada beban Pasangan itu masih Apa namanya Merasa Hitung-hitung Itu kan Aku sudah bangun Dari pagi Sudah masa ini itu Kok gak terima kasih Gitu kan ya Terus jadinya kan Mantel Atau marah Pecewa Berantem Betul kan Ini menunjukkan bahwa Untuk Kenapa kamu menikah Dengannya Atau bahkan Ada yang kan Sudah sekian tahun Menikah Tiba-tiba Kok Aku tidak Inikah dengan dia Sebenarnya Kok cocok sama dia Nah dulu kenapa Menikah Dan kamu sentuh Apa sih menikah itu Karena itu Sangat penting sekali Di awal Belum pernikahan itu Bukan hanya masalah Saling mencintai Tapi harus saling mencintai Karena Allah Dan punya tujuan yang sama Apa itu Ridhonya Allah Dan Bersama-sama Berusaha Untuk Ketemu lagi Di surga Surganya Allah Untuk apa Bersama di dunia Kalau tidak ketemu lagi Di akhirat Untuk apa Orang bersusah-susah Bersama-sama di dunia Di belan-belan Tapi dia lupa Dengan Menyiapkan Bersama-sama nanti Di surga Jadi kalau Mencintai karena Allah itu Kalau pasangannya Berbuat salah Dia akan menegur Dengan kasih sayang Jangan begitu Allah tidak suka Aku ingin bersamamu Sampai nanti Di akhirat Tidak sampai disini saja Sama anak tidak begitu Anak itu diajarnya juga Seperti itu Bahwa anakku Aku mencintai-mu Karena Allah Dan aku Ingin bersamamu Dan bersama-sama Di surga Jadi itu Itulah keluarga islami Tidak hanya berpikir Untuk dunia Sat ini saja Tetapi sampai nanti Di akhirat Itu dipersiapkan Karena anak dipondokan Di pesantren Agar bisa ibadah Dengan baik Ngerti tentang Sholat Tentang syariat Tentang beragama Berakhlak Itu untuk apa sih sebenarnya Agar nanti orang tua Sama anak ini Sama-sama ketemu lagi Di akhirat Di surganya Allah Tapi juga sama Jangan sampai Anaknya dipondokan Orang tuanya Tidak menghilangkan Perintahnya Allah Tidak sholat Tidak ngaji gitu kan Cuma nyuruh-nyuruh aja Jadi Jadi Ini bukan keluarga islami Keluarga islami itu adalah Yang punya visi yang sama Bahwa Suami Istri Anak Itu sama-sama Yuk kita sama-sama Nanti ketemu lagi Di surganya Allah Seperti itu Terus Sangat penatih bu ya Terus Kalau tadi berjalan mengenai niat Bagaimana Kalau udah menikah Tapi awalnya dulu Niatnya salah Itu Apakah bisa diperbaiki Atau bagaimana gitu bu Iya Jadi memang Memperbarui niat kan Tidak apa-apa Jadi Allah itu maha Pengampun Maha pemaaf Maha penghasil Lagi maha penyayang Ketika Seseorang Ketika Awalnya menikah Ya mungkin Masih karena manusianya ya Tetapi ketika dia tahu Oh iya Ini karena Allah Akhirnya Dua-duanya Memperbarui Niat gitu kan Memperbarui niat Ketika Habis jamaah sholat Diskusi Bicara Bahwa Bismillah Khususnya yang suaminya Sebagai pemimpin Sebagai imamnya ya Malaik hari ini Kita memang sama-sama Bersama ini Karena Allah saja Kita ingin sama-sama Di sini Mudah-mudahan Allah Pertama kita lagi Di surga Jadi Tolong Kalau Abi Umi Atau mama Papa gitu ya Punya salah Ditingatkan Karena Kita ingin sama-sama Sampai di surga Tidak hanya sampai di sini Tidak hanya di dunia ini Nanti mungkin juga Kita gak tahu Siapa yang akan meninggal dulu Gitu kan Betul Ya Itu Jadi intinya Ayo sama-sama Di waktu yang sekarang Yang kita masih ada Bersama-sama ini Jadi kan kita Ladak untuk ibadah Nah Seperti ini juga Kalau orang itu mencintai Dia akan berlomba-lomba Untuk mempunyai terbaik Pada orang yang dia cintai Iya kan Jadi suami itu Dia akan Aku duluan Aku duluan itu Untuk berbuat kebaikan Bukan menunggu Kapan dia bersama aku Kalau ngapain aku baik Seperti itu ya Bukan itu Tetapi malah Dia gak peduli Kita tuh berlomba-lomba Untuk kebaikan bersama-sama Termasuk Misalnya dalam Dalam Cariat gitu ya Mau Posa Senin Kamis gitu kan Atau Ternyata Masih belum bisa Itu kan Ada juga ini Memberikan energi positif Untuk Memberikan motivasi ya Mungkin suaminya sudah Istrinya belum Tapi karena selalu dilakukan Karena kan selalu bersama 24 jam kan Suami istri itu Itu harus Sekali memberi energi positif Jangan negatif Karena itu banyak sekali mungkin Pasangan yang gak petah di rumah Iya kan Misalnya gitu ya Lagi mausapan-mausapan Seperti ini Kok gak ada Ini gak ada dinas keluar Gitu Tertekan di rumah Padahal rumahku adalah surga Bayi tijan nabi Apakah Adakah orang tidak ingin rumahnya adalah surganya Kalau ditanya Ya kepingin gitu kan Tetapi Kan harus paham Tidak mungkin Rumah itu surga Kalau penghuninya Bukan penghuni Surga Jadi harus Tadi kan Bersama Berniat juga begini Bahwa rumah kita adalah rumah surga Jadi kita harus berusaha Menjadi penghuni-penghuni surga Masa penghuni surga Suka marah-marah Iya kan Masa penghuni surga Suka ngeluh Penghuni surga itu Damai Tenang Saling menyayangi Gitu kan Seperti ini Ya Masya Allah Sudah mulai pembahasan Mengenai pengertiannya Terus contohnya Nabi Ibrahim tadi Terus pengertian Kalau cinta itu Tidak ada pengorbanan Kalau pengorban Berarti bukan cinta Namanya gitu ya Nah terus bu Terakhir nih bu Closing statement Untuk teman-teman Dari yang membahas Tadi itu apa aja bu Jadi jika kalian Yang belum menikah Menikahlah hanya Karena Allah Dan itu harus Saling mencintai Karena Allah Karena jika Saling mencintai Karena Allah Maka Allah Maka Allah akan mencintai Masya Allah Ingat ya teman-teman Menikah karena Allah Bukan hanya Senang-senangan aja Aku suka kamu Kamu suka aku Akhir kita nikah Bukan Tapi karena Menikah ini Tidak hanya untuk Di dunia saja Tetapi juga nanti Setelah di akhirat Terima kasih banyak ya Bu Sita Atas waktunya Semoga Sahabat kurma Bisa mendapatkan Hikmah atau keberkahan Dari apa yang telah Kami berdua Sampaikan Bu Sita Sekali lagi Terima kasih banyak Semoga Sehat ya Bu ya Terus lancar juga Puasanya sampai nanti Idul Fitri Dan kita bertemu lagi Setelah lebaran Terima kasih Sahabat kurma Saya Rahayu SJ Paman Tendur Diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih